Kiboy berada di garis belakang, dan bahkan mereka mau sekarang turretnya. Mereka tidak boleh ditubahkan sama sekali. Fain harus coba untuk menutupkan ini, baru bisa menjadi bencana buka. Dan lihat turretnya dikerokondir. Sang landam, berhasil menampatkan dua base turret, tapi nampaknya Kiboy nungguin flickernya. Yes, belum ada flicker dari sana Kiboy. Ditahan dong. Ya mungkin sebentar lagi, lihat tujuh, enam, lima, empat, tiga. Tapi tidak ada rage-nya, Rager Mas masih menanam bahkan dia sama hati yang menandakan yang salah. Dan langsung masuk ke depan, dan ini dia. Minun body dan turret Kiboy. Dan bakal masuk ke depan yang tetap besar suar biasa. Dari anak-anak onik, sudah mulai terbuka. Dan bakal triple kill dari BSGW-nya. Ini bencana. Sabis.